Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bika ambun superekonomis kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan satu saset santan instankara setara dengan 65 mili lalu tambahkan 200 mili air kemudian masukkan lima lembar daun jeruk 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong tiga batang serai yang sudah digeprek setengah sendok teh garam 1 sendok teh kunyit bubuk 15 gram margarin atau setara dengan satu sendok makan kemudian masak menggunakan api sedang aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah ini kita masak sampai mendidih setelah mendidih angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang selanjutnya kita buat bahan biang di dalam wadah siapkan 50 mili air hangat lalu masukkan 10 gram tepung terigu protein sedang setara dengan satu sendok makan 2 sendok teh ragi instan setara dengan enam gram lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata pastikan untuk airnya air hangat bukan air panas setelah gula larut dan mendidih kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 6 kuning telur lalu tambahkan satu butir telur utuh 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai gula larut mengembang dan berwarna putih pucat setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini gulanya udah larut mengembang dan berwarna putih pucat selanjutnya masukkan 150 gram tepung tapioca setara dengan 15 sendok makan lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata lalu masukkan air santan yang sudah kita masak sebelumnya dan ini santannya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata lalu masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya ini bahan biangnya berbuih atau berbusa tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan kalau raginya tidak berbuih atau berbusa sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar kemudian tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih lalu istirahatkan adonan sekitar 2 sampai 3 jam minimal 2 jam selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng secara merata loyang yang saya gunakan ukuran 16 x 16 x 7 cm ya teman-teman kemudian panasi loyang bersama dengan tray yang tidak ada celah udaranya masukkan loyang dengan tray ke dalam oven lalu kita panasi di suhu 200 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit kita kembali ke adonan setelah 2 jam diistirahatkan ini adonannya sudah mengembang sudah berbuih tandanya raginya masih aktif lalu aduk-aduk sampai sebagian buihnya hilang setelah sebagian buihnya hilang seperti ini lalu kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita panasi sebelumnya dan ini loyangnya sudah benar-benar panas kemudian ratakan adonannya seperti ini supaya nanti hasilnya setelah matang rata lalu ini siap kita panggang masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven lalu kita ganjal seperti ini jangan sampai ditutup rapat kita ganjal menggunakan tisu panggang di suhu 200 derajat celcius api bawah selama 40 menit pastikan untuk pintu ovennya jangan ditutup rapat supaya ada celah udara masuk supaya terbentuk rongga-rongganya setelah 40 menit pemanggangan pertama ini bika amboinya sudah hampir matang kemudian kita tukar traynya menggunakan tray yang ada lubang udara atau celah udaranya tujuan di awal menggunakan tray yang tidak ada celah udaranya supaya bagian bawah bika ambo tidak terlalu hangus ataupun gosong ya teman-teman selanjutnya masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven lalu panggang tetap di suhu 200 derajat celcius api atas bawah selama 40 menit sampai permukaannya berwarna golden brown atau sesuaikan dengan oven masing-masing setelah 40 menit ini sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven setelah itu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang setelah bika amboinya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang sisir pinggirannya menggunakan spatula setelah itu keluarkan bika ambo dari loyang nah untuk cara pembuatannya kalau belum punya mixer di rumah bisa kita aduk menggunakan whisker ataupun spatula sampai gula larut ya teman-teman selanjutnya potong-potong sesuai selera supaya berhasil membuat bika ambo seperti di video pastikan semua bahan yang digunakan jangan ada yang ditambahin dan jangan ada yang dikurangin ya teman-teman dan pastikan ragi yang digunakan ragi yang masih aktif ataupun ragi yang baru kemudian mulai awal pembuatan sampai selesai jangan ada yang di skip tonton terus mulai dari awal sampai selesai ya nah ini dia bika ambo ekonomisnya sudah jadi bika ambo ini bahan-bahannya ekonomis buatnya sangat mudah hasilnya sangat cantik sarangnya super sempurna teksturnya ini super empuk lembut banget super legit super gurih manisnya pas ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih bye